Rata di atas 50 juta sebulan ya Nah, tetapi itu kan kita belajar tadi Kalau kita yang menawarkan Ya, dia sesuka-sukanya dia Karena dia merasa itu kepentingan kita Tetapi, kalau dia yang minta Ya, kita yang jual mahal teman-teman Tadi kan saya sudah sampaikan ya Ada yang saya kasih tau bahwa ini tidak semua orang bisa Bisa beli program seperti ini Syaratnya agak berat Butuh seperti ini, 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 segalanya Nah, biasanya mereka itu bisa menyediakan dengan anteng Jadi, untuk dokumen finansial itu gampang-gampang susah ya Mereka berpikir kalau bank mau ngambil kredit Mereka itu tidak suka rela memberikan posisi finansial dokumennya Karena berpikir ada sesuatu yang diberikan Mereka tidak tahu bahwa dengan produk asuransi Itu juga sama dengan bank Untuk kolek data dari ancah-encek lodok itu Ancah-encek lodok itu kan paling susah kalau minta data Dia takut apa? Pajak Pajak, betul ya Dia bilang Kamu lihat aja, saya tunjukkan ke kamu Tapi jangan pernah keluar dari rumah saya Memang mata kami ini ada skenernya Langsung bisa direkam, bisa dikirim Kan gak mungkin Kayaknya Lely waktu itu Nah, bagian yang langsung to the point Itu adalah Lely Waktu itu Lely ngomongnya seperti ini Kalau bagian dia ini, bagiannya seperti itu Kalau saya itu tidak tengah ngomong demikian Pokoknya bagian marah-marah Bagian ngomong ketegasan Itu tugas saya Ya Karena dia tidak bakalan bisa marah sama orang Ya Tidak bisa tegas sama orang Pokoknya dia sama dia itu semuanya bisa Ya Masalah nanti Masalah kedua ya Jadi kalau itu urusan saya Jadi saya ke dia Ya Saya itu belajar dari buku Brian Tracy Itu yang bikin saya kurus 2 kilo 1 bulan Ya Saya itu gak enak makan Gak enak tidur Pusing saya Bagaimana caranya Orang ini sudah tanda tangan Karena saya sudah lama sekali tunggu dia Untuk bisa beli ya Nah Sampai setelah dia beli ini Dan ini yang bikin saya paling pahit Ya Karena saya tidak pernah bisa dapat Bapak dia Nah Waktu itu saya belajar Tapi untungnya saya Kalau saya lagi stres Saya suka baca buku Ya Saya ke toko buku Saya baca Ya Saya baca dari Brian Tracy itu Adalah Bagaimana kita sebagai seorang salesman yang berhasil Seorang salesman yang berhasil itu Harus Bisa ngomong tegas Yes or no Tidak ada yang abu-abu Karena abu-abu lah yang Memenjarahkan kita Yang tidur tidak enak Makan tak enak Karena kenapa Kalau kita mau ngomong tegas Kita takut dia apa Hari Batal Ya Tapi saya tidak sebodoh itu Karena Dia yang mau Karena dia merasa Dia mau 7 miliarnya Bisa enjoy life Betul Nah Saya kembali ke dia Jadi waktu itu saya belajar Kalau kita tegang Tarik napas aja Dalam-dalam Tiga kali Kita pasti lebih tenang Karena dia sudah kirim oksigen ke otak kita Ya Nah waktu itu Saya sudah pel Bel pintu pager Sudah tarik napas tiga kali Ya Nah begitu masuk Saya sudah mulai Saya bawa lagi Kertas coretan saya yang dulu Yang 7 miliar Dia bisa enjoy Saya bilang kok Saya minta maaf Terpaksa angka ini Anda tidak bisa nikmati Kalau Anda tidak memberikan saya Dokumen pendukung Karena Ini harus dire Asuransi Harus tahu Keadaan keuangan Anda Seperti apa Kalau Anda Tidak mau kasih saya Rekening koran Tidak apa-apa Anda kasih saya aja Sertifikat Terus istrinya Tendang-tendang Udahlah Lu ambilin lah Ya kan Biasa Istri kan suka Menikmati hidup Betul gak Ya kan Dia pikir Kapan lagi suami saya Si pelit ini kan Ya kan Nah akhirnya Dia masuk juga Kedalam rumah dia Buka berangkas dia Dia anterin saya Sertifikat Sertifikat Tinggal saya pilih Jadi saya cuma pilih Enam sertifikat Yang luas tanahnya Cukup besar Jadi saya dapat Sekitar 35 miliar Nilainya Dari enam sertifikat itu Saya langsung bawa fotokopi Aslinya loh Ya Langsung saya baliki Langsung saya submit Langsung issue teman-teman Dalam waktu satu minggu aja Ya Sebenarnya Reas kita Bekerja itu Sangat cepat Kalau kita bisa Memberikan satu dokumen Financial yang bagus Asal kita tadi Biar caranya semuanya Kelengkapannya semuanya oke Itu cepat sekali Reas untuk mengambil Keputusan Apalagi Kalau dia clean case Kesehatan dia bagus Itu paling cepat Ya Ada masalah pun Akan dipertimbangkan Ya Dan itu cepat kok Gak lama teman-teman Ya Asal kita tahu Aturan main Ya Kalau kita bisa lengkapi Reas itu Tidak ada masalah Teman-teman Oke Kita Lempar ya Ke audien ya Ada yang Oh itu Ada Ada lagi Boleh saya ambil langsung Masih mic Masih mic Langsung aja Oke Selamat malam Bu Leli Ya Nama saya Daniel Saya mau bertanya Bu Tadi kan sempat bilang ya Kalau misalnya kita itu Jangan menawarkan Jangan kayak kita kayak SLS menawarkan ke orang Ini loda-loda kayak gitu ya Karena kalau kita menawarkan Nasabah jadi jual mahal Nah Seandainya kalau misalnya kita mau Membuat nasabah yang minta sama kita Supaya kita bisa jual mahal Kira-kira pendekatan seperti apa Cara seperti apa Yang bisa membuat Mereka Berinisiatif sendiri untuk meminta pada kita Yaitu Kita jual konsep Kalau anda tahu Dengar dari tadi pagi Saya cerita beberapa case itu Semuanya saya tawarin konsep gak Ya Jadi konsep aja Dia akan kasih tau kita Kayak tadi yang orang tim Mika itu Saya kasih tau dia Bahwa kita bisa melindungi Harta dia di bank Dari utang dia Ya Dia udah langsung kasih Dia kasih tau saya Angkanya Yang dia mau capai Jadi Yang paling penting adalah Anda melatih diri Ya Bisa melihat satu kehidupan seseorang Yang anda mau bantu Nah Dari sana Karena kalau anda sudah lihat celah yang dibantu Itulah kebutuhan dia Yang tadi Teman-teman denger gak yang Edi ngomong tadi Kalau ke dokter Dia tanya dulu dong Sakitnya dimana Kenapa bisa sakit Ya kan Nah baru dia bisa kasih Obat yang tepat Nah Sebenernya seperti ini Sistemnya kita Jadi kita itu Tidak jualan Tetapi Kita cuman Fact finding Fact finding kita ini Untuk mengetahui Bahwa Sejujurnya ini Orang butuh gak bantuan kita Sebagai seorang financial planner Nanti dalam ketemu dengan teman-teman Kalau ketemu dengan Calon-calon klien Itulah gunanya Pada sekitar kita ngobrol Itulah saatnya kita Kumpulin data Fact finding Nah sebenarnya Hakiki daripada Sistem kita Cerita kita Itu adalah Mengumpulkan dulu datanya Begitu datanya terkumpul Solusinya itu gampang banget Datang sendiri Cuma kadang-kadang Teman-teman di luar sana Mindsetnya Udah Buru-buru Mau jualan cepat Jadi langsung Masuk ke produk Nah kalau masuk ke produk Apa yang terjadi Kita diadu gak Dengan orang lain Dengan produk lain Akan diadu Yang si Biru Kok bisa Segini sih UP nya Kamu cuma segini Kalau kami itu Tidak pernah ditanyakan Gak pernah dibandingkan Karena konsep kami Tidak pernah bisa Diduplikasi orang Oleh produk lain Karena biru gak pernah jual Perlindungan aset Terhadap pinjaman bank Ada gak? Enggak Walaupun ujung-ujungnya Itu proteksi diri Betul gak? UP juga Tapi Waktu kita masuk Buka wawasan dia Itu yang paling penting Itu yang saya katakan Kita harus masuk Melalui pintu dia Nah masuk melalui pintu dia Anda harus tahu Kebutuhan dia itu apa Nah kita keluarnya Sama-sama dia Melalui pintu kita Dia pasti udah Setuju dengan konsep kita Jadi kita hanya Lempar konsep Masuk Leli itu Masuk melalui pintu dia Tau gak teman-teman? Jadi kalau masuk Melalui pintu dia Itu maksudnya Pada saat kita ngomong ke orang Kita yang harus Menyesuaikan Cara ngomong kita Tabian kita Itu kita yang harus Menyesuaikan kepada mereka Begitu mereka merasa Nyaman dengan kita Gampang gak masuknya? Tapi kalau kita dengan Gagak berani Kepo datang Dengan style kita Kalau kebetulan Style-nya sama Oke Tapi kalau tidak sama Langsung Mental kan? Nah itu maksudnya Masuk melalui pintu mereka Jadi kayak Kayak encek gelodok itu Pelit kan? Saya udah tau Saya udah tau Label dia apa? Pelit Jadi saya semua Ngomong sesuatu Yang pakai bahasa dia Ya Jadi saya ajarin dia pintar Ada gak orang sih Mau pelit? Ada gak orang yang Tidak mau menikmati hidup? Gak ada Tetapi kalau anda Mengajar dia pintar Ya Melihat Bahwa duitnya Dia itu Ya Bisa Dia pakai Bisa dia Mangfaatin Ya Dia bisa tetap Dapat satu warisan Tapi Sisa uangnya ini Dia bisa nikmati Seneng gak dia? Iya Dia pasti mau Teman-teman Nah Kita harus selalu Memperlihatkan Pakai bahasanya dia Ya Nah Kalau ada orang yang Tidak mau Kasih warisan Kepada anak-anak Ada gak? Anda biasa ketemu Nah Anda jangan ngomong warisan Pasti ditolak gak? Dia bilang Alah Anak biarlah Dia cari sendiri Iya Sayang Gak usah lakukan Nah Anda jangan sekali-sekali Tawarin dia warisan Pasti mentau Kamu mau produk Bagus kayak apapun Dia tidak akan mendengar Karena dia pikir Dia gak mau Meninggalkan Warisan Buat anaknya Nah Harus cari Tau Dia punya ketakutan Apa Biasanya Dia takut Duitnya Kalau dia tidak bisa Menikmati Dia kan harus Sisihkan nanti Kalau dia sakit Dia harus ada uang Dombor obat Betul gak? Nah kita ajarin dia Anda sisihkan aja Umpamanya Anda Mau sisihkan Untuk berobat berapa? 5 miliar Atau 10 M Ya Anda tidak usah Siapkan uang 10 M Betul? Anda kalau kasih Sisi 10 miliar Anda kira-kira Harus Bayarnya Cuma berapa? 3 M aja Nah Anda Ajarin dia Pinter Nah 7 miliarnya Dia bisa nikmati gak? Nah itu Kita ajarin dia Padahal intinya adalah Kita juga protek dia Terhadap sakit Betul gak? Tidak susahin anak nanti Tau Duitnya dia bisa pakai Untuk holiday Dia untuk bisa Jalan-jalan Nah kita harus lihat Dia itu Suka pakai bahasa yang mana Kita pakai bahasa itu Untuk Memberikan dia Intinya Semua orang butuh Protection Teman-teman Harus Anda tahu Ya Dan Anda harus tahu Bahwa setiap orang Yang bisa beli dari kita Yang untung siapa? Nasabah Ya Komisi kita mah Tidak ada artinya Daripada proteksi yang mereka beli Dan itu harus benar-benar Teman-teman Akuin bahwa Uang kecil Beli uang Besar Dan Anda harus tahu Anda tidak perlu punya perasaan bersalah Tidak ada satu orang pun Beli asuransi Bangkrut Yang ada Kalau dia tidak punya asuransi Dia pasti bangkrut Ya Anda harus tahu dulu Believe Anda harus yakin Bahwa Anda menawarkan Sesuatu yang terbaik Buat seseorang Itu dulu teman-teman Ya Bisa ya Oke Kami itu Pernah ketemu sama teman Setelah mengetahui Klien kami Harus bayar 500 juta Satu bulan Dia ditanya kepada kami Kamu Tidak rasa bersalah Orang bayar Premis Lebih besar Nah pertanyaannya Kira-kira Konyol gak ini? Konyol banget Karena dia tidak tahu Berapa yang dia dapatkan Dia pikirkan Dari Premi Yang komisinya 120 miliar Itu Dalam waktu singkat Bisa didapat gak? Kalau kita bisnis Mungkin akan butuh waktu lama Memang bisa diperoleh Tapi untuk mendapatkan Selamat